Terima kasih sudah klik video ini Sampai ajak kalian Klik tombol subrek Karena subrek itu gratis Tidak pakai DP dan tidak pakai nyansur per bulan Dengan subrek kamu support channel ini terus Untuk upload video Saya libur kerja dan pas musim buah-buahan Selamat menonton Enjoy Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama Andika di DPC channel Channel yang mengulas tentang tanaman serta hewan Dan pada video kali ini Saya mau Memanfaatkan ya Memanfaatkan ini Yaitu adalah laci Tekas grower atau Lemari plastik ya Mungkin teman-teman sudah tahu semua Seperti ini bentuknya Oke dan Ini saya dapat Cukup bagus ya Dengan cukup bagus Masih sekitar 99% Masih utuh dan Liparnya besarnya ini juga sudah Cukup memadai Sehingga saya ingin memanfaatkan ini Untuk menanam Dan Tanaman apakah yang Akan saya pergunakan Yang Akan saya pergunakan untuk Mengisi Laci grower ini Simak terus Sampai habis Mantap Oke jadi Inilah Bentuknya Penampakannya Laci grower yang akan saya manfaatkan sebagai itu tempat menanam ya Dan saya sudah melubanginya di samping untuk Katanya sih untuk udara ya Oksigen di dalam tanah seperti ini Tengah-tengah seperti ini Dan saya melubanginya yang ini Ini adalah sebagai tempat pengeluaran air Dan kenapa saya melubanginya tidak di dasar Tetapi Agak di samping lebih tinggi seperti ini Itu karena Yang Selah-selah seperti ini Segini nih Saya akan pergunakan sebagai tempat jadangan air Apabila Siang terlalu panas Dan Apa ya Dan masih menyimpan air Seperti itu Jadi Tumbuhan insya Allah Tidak terlalu kering Dan Ini adalah media tanam yang saya pakai ya Seperti ini tanah-tanah yang seperti ini Ini saya pakai Yaitu tanah biasa Tanah kebun yang saya cangkul ya Jadi Masih mengandung humus Ataupun Daun-daun kering Yang saya tambahkan dengan Tanah hitam ya Tanah hitam yang ada di Malesea yang dijual di Eco Shop maupun di Toko-toko swalayan Dan Juga saya menambahkannya dengan Fertilizer Mungkin Disini namanya Fertilizer Tapi bentuknya seperti Kompos serbu Ya sudah jadi serbu Dan komposisinya Saya mungkin Mungkin ya Sekitar Satu bagian tanah Dua tanah Bagian Dua bagian tanah hitam Dan Satu bagian Fertilizer Dan juga di bagian dasar Saya Berikan Kupuk Pelet Organik Jadi Pelet Yang berbentuk Tablet ya Yang keras Oke Kita lanjut saja Saksikan Dan kita lihat Tanaman apakah Yang akan saya Tanam di Media Drawer ini Oke Ya Nah oke teman-teman Ini adalah Tanaman yang akan Saya Pergunakan Untuk mengisi Pot tanaman Drawer tadi Ya Dan tanaman ini adalah Namanya Bayam Brazil Jadi Saya baru Beberapa bulan ini Tahu Ada yang namanya Bayam Brazil Dan Saya baru tahu Di Malaysia ini Untuk di Indonesia Saya belum pernah Mendengar atau Melihat Tanaman sayuran Seperti ini ya Jadi Mungkin teman-teman Kalau ada yang tahu Di Indonesia Maupun Di Solo Jawa Tengah Khususnya ya Kalau ada yang Tahu Dimana Saya bisa Mendapatkan Bibit Tanaman ini Tolong Beritahu Saya di Komen ya Dan Ini penanamannya Sangat mudah Sekali Cukup Disetek ya Tidak seperti Bayam-bayam Yang biasanya Ini cukup Disetek Dan Ditancap Begitu saja Atau Menggunakan Keratan batang Kalau Menggunakan Bahasa Malaysia Dan Ini Bentuknya Mungkin Tidak seperti Bayam-bayam Pada umumnya ya Cukup Aneh ya Namun Ini Rasanya Juga Seperti Bayam Biasa Oke Langsung saja Kita tanam Bagaimana Apakah Bisa Tumbuh Dengan Baik Atau Tidak Kita Tengok Oh ya Teman-teman Ini Cukup Tinggi Ya Cukup Tinggi Mungkin Sekitar Ada 20 Sampai 30 Sini Tingginya Karena Sebetulnya Kemarin-kemarin Saya ingin Pindah Tanam Saya cabut Saja Begitu Karena Ini Tumbuh Di bawah Naungan Pohon Apa ya Pohon Pohon Kacang Jadi Tidak Terlalu Menempat Matahari Tapi Karena Saya Tidak Sempat Untuk Memindah Karena Kesibukan Satu Dan Lain Hal Sehingga Jadi Tinggi Seperti Ini Jadi Pada Kali Ini Saya Ingin Menenam Dengan Cara Di Step Sehingga Disini Pun Dia Masih Ada Tanaman Bayam Berhasilnya Juga Oke Mantap Langsung Saja Kita Praktikan Bagaimana Cara Memotong Dan Menyetek Dari Bayam Brasil Ini Oke Mantap Cap PEMAN Nostalgia K TRI selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati